Halo semuanya, saya Nela Elvita Fitri, nomor BP 19.10.85.20.28 akan mempresentasikan hasil seminar hasil skripsi saya yang berjudul Respon Polandia terhadap European Green Deal pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Baiklah, latar belakang. Pada bulan Desember 2019, Komisi Eropa menetapkan sebuah inisiatif kebijakan yang ambisius terkait dengan isu perubahan lingkungan yang disebut dengan European Green Deal atau Kesepakatan Hijau Eropa. Kesepakatan Hijau Eropa bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama inetrali klim atau nol emisi pada tahun 2050. Kesepakatan Hijau pada dasarnya merupakan upaya untuk mengubah pola ekonomi dan konsumsi energi Eropa. Nantinya akan membawa Uni Eropa kepada proses green transition yang merupakan peralihan menuju perekonomian yang tidak tergantung pada bahan membakar fosil dan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Negara anggota kemudian harus mengadopsi kesepakatan hijau sebagai tujuan nasional mereka, kemudian memperbarui kebijakan nasional terkait energi dan iklim mereka untuk mencapai tujuan nol emisi. Meskipun didukung oleh semua negara anggota, hanya Polandia memilih untuk tidak mengadopsi tujuan atau keteritas iklim sebagai tujuan nasionalnya. Polandia menyampaikan posisinya tersebut pada bulan Desember 2019 di Brussel pada saat rapat Dewan Eropa. Kemudian Dewan Eropa menerima posisi tersebut, tetapi memutuskan untuk mengangkat masalah ini lagi pada bulan Juni 2020. Berdasarkan permasalahan di atas, analisis terkait bagaimana respon Polandia terhadap Dropen Green Deal tahun 2020 hingga 2023 menarik untuk dukuliti. Pasalnya, Dropen Green Deal atau Kesepakatan Hijau Eropa telah menjadi agenda kebijakan utama Uni Eropa yang dilengkapi dengan inisiatif kebijakan yang kompleks, regulasi yang bersifat mengikat, dan mengatur seluruh bidang kebijakan yang tidak hanya terkait dengan isu lingkungan, yang nantinya akan sangat mempengaruhi sistem perekonomian dan energi Polandia. Sementara itu, Kesepakatan Hijau juga dilengkapi dengan bantuan pembiayaan keuangan yang besar, dan Polandia merupakan negara anggota yang menerima bantuan keuangan terbesar dari skema tersebut, sehingga respon Polandia terhadap Dropen Green Deal nantinya akan mempengaruhi hubungan Polandia dan Uni Eropa. Selanjutnya, perumusan masalah. Uni Eropa menetapkan seperangkat mekanisme kebijakan UE dalam menangani perubahan iklim. Kesepakatan Hijau nantinya akan membawa UE kepada proses Green Transition untuk mencapai tujuan netralitas iklim pada tahun 2050. Green Transition akan mengubah sistem energi Uni Eropa secara keseluruhan, serta akan mempengaruhi keadaan ekonomi negara anggota yang perekonomiannya bergantung pada bahan bakar fosil dan energi tidak terbarukan. Seluruh negara anggota UE untuk menetujui mengadopsi kesepakatan hijau tersebut. Polandia adalah sebuah negara anggota yang menolong untuk mengadopsi kesepakatan hijau ke dalam tujuan nasionalnya. Pada tahun 2019, Uni Eropa menerima posisi tersebut tetapi memutuskan untuk mengangkat masalah ini lagi pada bulan Juni 2020 berdasarkan hal tersebut menarik untuk dikaji lagi dalam mengenai respon Polandia terhadap drop-and-green deal pada tahun 2020 hingga 2023. Pertanyaan penelitian bagaimana respon Polandia terhadap drop-and-green deal tahun 2020 hingga 2023? Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis respon Polandia terhadap drop-and-green deal tahun 2020 hingga 2023. Manfaat akademis sebagai referensi dalam pengembangan studi human nasional untuk memahami respon sebuah negara maupun entitas internasional terhadap satu di seluruh negeri memanfaatkan manfaat praktis sebagai pertimbangan untuk para pembuat kebijakan di Indonesia mengenai respon terhadap di seluruh negeri yang berkaitan dengan lingkungan. Tinjauan pustaka yang digunakan di tulisan dari Annette Moore dan Francisco Torres yang berjudul drop-and-green deal more than access strategy for pandemic crisis and building of sustainable European economic model dan empat studi pustaka lainnya seperti yang tertarik di slide presentation. kemudian perangkal konsep dual foreign policy decision making theory yang pertama Darbora Garner mendefinisikan foreign policy atau kebijakan luar negeri sebagai niat, pernyataan, dan tindakan suatu aktor atau negara yang diarahkan pada dunia luar dan respon antara aktor lain terhadap niat, pernyataan, dan tindakan tersebut. Foreign policy decision making yang dijelaskan oleh William Chaplin adalah konsep yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana negara merespon dan memperlakukan kebijakan luar negeri. Terdapat tiga faktor determinan yang mempengaruhi respon negara terhadap suatu perilaku negara terhadap kebijakan luar negeri. Yang pertama ada konteks internasional di mana sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem tersebut akan menentukan bagaimana suatu negara akan beri perilaku. Kemudian yang kedua politik domestik stabilitas sistem politik dalam negeri berperan dalam keputusan politik luar negeri terutama hubungan antara pengambil keputusan luar negeri dan aktor kepentingan dalam negeri. Kemudian kapabilitas ekonomi dan militer di mana komitmen suatu negara harus diimbangi oleh kemampuannya terutama kemampuan ekonomi dan militer. Metode penelitian jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif jenisnya deskriptif analisis kemudian batasan penelitiannya di tahun 2019 hingga tahun 2023 audit analisis respon Polandia terhadap derapan Green Deal unit eksplanasinya adalah derapan Green Deal tingkat analisis tingkat negara kemudian pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan menggunakan dengan yang berasal dari jurnal kemudian web kemudian bahan bacaan teknik analisis data reduksi data penyajian data kesimpulan sistematika penulisan bab 1 ada pendahuluan bab 2 kebijakan Polandia terkait isu lingkungan bab 3 derapan Green Deal bab 4 respon Polandia terhadap derapan Green Deal tahun 2020-2023 kemudian bab 5 akan berisi penutup baiklah masuk ke bab 2 kebijakan Polandia terkait isu lingkungan yang pertama ada sejarah lingkungan di Polandia sejak masa komunis Polandia mengalami banyak kegagalan dalam kebijakan perlindungan lingkungan pada saat masih mengandung paham komunis pasca perang dunia kedua permasalahan lingkungan hidup tidak diabaikan tetapi sebatas agenda politik bukan tindakan nyata pada tahun 1989 mulai terbentuknya Konstitut Rastat yang menjadikan Polandia aktif berpartisipasi dalam banyak program lingkungan internasional kemudian pada tahun 2004 sejak aksesi Polandia ke Uni Eropa dorongan utama terhadap perubahan lingkungan di Polandia adalah undang-undang perlindungan iklim dan lingkungan yang diadopsi di tingkat Uni Eropa keadaan lingkungan di Polandia Polandia merupakan penghasil emisi kedua emisi terbesar ke-18 di dunia dan kedua di dunia Eropa sumber utama emisi dari Polandia adalah pembakaran bahan bakar fosil yang menyumbang 92,3% dari total emisi Polandia termasuk di antara sembilan negara yang bertanggung jawab akan 90% produksi batu bara global dimana salah satu kota di Polandia merupakan kota yang paling berpolusi di Eropa batu bara menyediakan 70% listrik di Polandia sehingga Polandia sangat bergantung terhadap batu bara sebagai sumber energinya kemudian kebijakan lingkungan Polandia Polandia mengadopsi dua kebijakan lingkungan kehidupan dari tahun 1991 hingga tahun 2025 yang akan datang pada tahun 2019 Polandia mengadopsi Poland energy policy until 2030 yang mencakup komitmen terhadap energi terbarukan kemudian pada tahun 2020 Polandia memperbarui kebijakan energinya menjadi Poland's energy policy 2040 yang sudah mencangkuk tujuan di dalam kesepakatan hijau Eropa namun belum dengan komitmen terhadap target yang ditetapkan oleh Uni Eropa Polandia berencana menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2049 ketika telah mencapai kesepakatan dengan serikat penambang tapi belum dengan detail dan mekanisme yang jelas selanjutnya bab 3 The European Green Deal sejarah terbentuknya European Green Deal European Green Deal merupakan inisiatif kebijakan lingkungan yang diusulkan oleh Presiden Komisi Eropa pada masa jabatan pada masa 100 hari pada masa jabatannya yaitu Ursula von der Leyen yang diperkenalkan setelah gerakan masa Fridays for Future alasan pembentukan The European Green Deal yang pertama itu ambisi Uni Eropa menjadi pemimpin dalam tata kelola lingkungan global kemudian perubahan iklim yang dianggap sebagai ancaman keamanan baru kemudian ketergantungan Uni Eropa terhadap produk impor dari negara lain seperti raw material dari Tiongkok kemudian energi dari Rusia alasan lainnya salah satu alasan lainnya yaitu Uni Eropa ingin menyaingi pengaruh Rusia terhadap geopolitik kemudian tujuan dari European Green Deal yang pertama menjadi kawasan neutral iklim pada tahun 2050 kemudian peluang bagi pertumbuhan ekonomi baru dan sentralitas geopolitik global bagi Uni Eropa inisiatif dalam European Green Deal menekankan pendekatan holistik dan lintas sektoral dimana seluruh bidang kebijakan yang relevan berkontribusi terhadap tujuan akhir perubahan iklim tidak hanya mengatur di bidang energi tapi juga di seluruh bidang kebijakan Uni Eropa pilar utama dari kebijakan kesepakatan hijau ini adalah sektor energi industri konstruksi bangunan sektor pertanian transportasi perlindungan lingkungan hidup pada tanggal 14 Juli 2021 Komisi Eropa resmi mengeluarkan sepaket regulasi yang mengatur kesepakatan hijau mekanisme dalam kesepakatan hijau yaitu fit for 55 take age yang merupakan proposal legislatif dengan tujuan sebagai instrumen untuk mengimplementasikan kesepakatan hijau Eropa kemudian mekanisme penerapan European Green Deal negara anggota harus menerapkan undang-undang di dalam kesepakatan hijau yaitu fit for 55 take age di tingkat nasional kemudian secara berkala melaporkan progres mereka kepada Komisi Eropa kemudian Komisi Eropa akan memantau laporan tersebut secara berkala dan dapat mengambil tindakan korektif atau perbaikan atau memulai proses pelanggaran jika negara anggota datang memenuhi kewajibannya dan memberikan sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan bab 4 respon Polandia terhadap Draven Green Deal respon Polandia terhadap kesepakatan hijau Eropa tahun 2020 2023 respon Polandia tahun 2020 Polandia memiliki pertimbangan yang berbeda di tahun 2020 dimana pada tahun ini terjadi pandemi dan ekonomi global prosesi ekonomi pada 26 Maret 2020 Polandia kemudian menandatangani Joint Statement of the European Council yang menetapkan dimulainya proses komitmen terhadap proses transisi hijau dan ekonomi digital serta dengan bantuan keuangan secara tidak langsung Polandia mendukung transisi hijau tetapi tidak berkomitmen secara penuh dalam tujuan netralitas iklim respon Polandia tahun 2021 Polandia kemudian memperbarui kebijakan energinya yakni Poland's Energy Policy until 2040 pada Februari 2021 PEP 2040 telah mencangkup tujuan dalam EGD tetapi masih belum memuat jadwal mencapai netralitas iklim secara penuh Komisi Eropa menilai kebijakan Polandia tersebut sebagai kebijakan yang kurang ambisius kemudian respon Polandia tahun 2022 melakukan beberapa perubahan Polandia melakukan beberapa perubahan terkait kebijakan energinya yakni PEP 2040 perubahan yang dilakukan terkait agresi Rusia terhadap Ukraina menyebabkan krisis energi di Eropa sehingga Polandia merasa perlu untuk berfokus terhadap kemandirian energi dan menunda pengimplementasian kesepakatan hijau di negaranya kemudian respon Polandia tahun 2023 pada tahun 2023 Polandia menolak beberapa pilar kesepakatan hijau Eropa dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi Uni Eropa Polandia menggugat untuk membatalkan beberapa regulasi dalam 55 package dimana terdapat dua regulasi penting di dalam paket tersebut yaitu Undang-Undang ITS Uni Eropa tentang perdagangan karbon kemudian tentang produk impor yang tidak ramah lingkungan akan dikenakan pajak tambahan Polandia juga menentang cara Undang-Undang Uni Eropa diadopsi dimana saat ini Undang-Undang Uni Eropa diadopsi dengan suara mayoritas sementara Polandia ingin Undang-Undang diadopsi dengan suara bulat yang disetujui oleh seluruh negara anggota Uni Eropa faktor-faktor yang mempengaruhi respon Polandia terhadap European Green Deal yang pertama dari konteks internasional adanya Euroscepticism Polandia terhadap Uni Eropa sejak awal aksesi Polandia pada tahun 2004 kepada Uni Eropa Polandia telah bersikap skeptis terhadap kebijakan lingkungan Uni Eropa yang disebabkan oleh ketergantungan yang besar terhadap sektor batubara Polandia menjadi subjek kontroversi di dalam Uni Eropa terkait standar supremasi hukum yang dikritik oleh Komisi Eropa dan penolakan terhadap skema relokasi dalam kebijakan pengungsi dan migrat pemerintah pemerintah mendefinisikan diri mereka sebagai pembela kedaulatan Polandia terhadap upaya Uni Eropa yang membatasi kebebasan negara anggota dalam mengambil keputusan kemudian dari konteks internasional lainnya perang Rusia dan Ukraina juga menyebabkan menjadi faktor yang mempengaruhi respon Polandia terhadap Dropen Glendale dimana Rusia menyumbang 27% minyak 40% gas dan 46% batubara ke Uni Eropa sanksi balasan dari Rusia yang menyebabkan naiknya harga impor energi dan terjadinya krisis energi di negara Eropa hampir 75% batubara yang diimpor ke Polandia berasal dari Rusia sehingga pemutusan kehubungan impor energi dengan Rusia akan menyebabkan Polandia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan energinya kemudian dari aspek politik domestik terdapat ketidakstabilan politik dalam negeri Polandia kebijakan energi nasional Polandia yang tidak koheren dengan tujuan transisi hijau di negaranya kemudian kepentingan pemilihan parlemen yang dilaksanakan pada Oktober 2023 juga mempengaruhi pengambilan keputusan di Polandia terhadap kesepakatan hijau partai sayap kanan yang berkuasa dari tahun 2015 hingga saat ini di Polandia melakukan eksploitasi sentimen hukum anti-iklim pemerintah sayap kanan cenderung bersifat konservatif mengeluarkan sedikit regulasi terhadap sektor bisnis karena sektor tersebut dianggap penting memiliki otoritas hierarki tradisi dan nasionalisme yang kuat kemudian posisi serikat penambang yang kuat dalam pemerintahan Polandia serikat penambang merupakan lobby ekonomi yang sangat kuat di Polandia hal ini terlihat dari gagalnya rencana pemerintah untuk menutup dua tambang batu barat dua akibat aksi turun ke jalan yang dilakukan serikat penambang terdapat dua serikat penambang di Polandia yang terlibat dalam diskusi mengenai kesepakatan hijau Eropa dan masa depan pertambangan batu barat di Polandia stabilitas ekonomi yang pertama perekonomian Polandia berbasis batu barat sektor batu barat telah menjadi basis perekonomian sejak masa revolusi industri sehingga pertumbuhan ekonomi Polandia mendorong peningkatan permintaan energi secara signifikan terutama sektor transportasi dan industri sektor batu barat merupakan penyedia lapangan kerja yang signifikan di Polandia penutupan tambang batu barat yang sesuai dengan arahan dalam kesepakatan hijau akan menyebabkan masyarakat kehilangan hingga 41 pekerjaan kemudian biaya transformasi ekonomi yang besar meskipun telah dilengkapi dengan skema bantuan keuangan yang besar namun pembiayaan untuk proses transisi hijau tersebut dinilai tidak efektif masyarakat harus menerima kenaikan harga energi dan hilangnya lapangan kerja yang signifikan di industri pertambangan kemudian 55 package hanya menguntungkan negara-negara dengan pendapatan domestik nasional tertinggi atau negara kaya di Uni Eropa Polandia memulai pengembangan energi terbarukan seperti energi nuklir dan angin lepas pantai namun pengembangan tersebut memerlukan pendanaan investasi yang sangat tinggi kesimpulan hasil dari penelitian ini melihat bahwa Polandia sederhana memberikan respon yang negatif terhadap kesepakatan hijau Eropa pada awal kesepakatan hijau diperkenalkan oleh komisi Eropa Polandia bersama dengan beberapa negara di wilayah Eropa Tengah lainnya menolak untuk menyetujui kesepakatan hijau tersebut namun pada akhirnya hanya Polandia sendiri yang menolak untuk menyetujui kesepakatan hijau tersebut karena negara-negara clear dan kemudian menyetujui kesepakatan hijau Eropa Polandia kemudian mengubah pertimbangannya pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menyebabkan resesi ekonomi Polandia menandatangani pernyataan bersama Dewan Eropa secara tidak langsung menunjukkan komitmen terhadap proses transisi hijau kemudian Polandia memperbarui kebijakan energinya agar sesuai dengan tujuan kesepakatan hijau Eropa kemudian pertimbangan Polandia tersebut didasari oleh skema bantuan keuangan yang disediakan oleh Uni Eropa hal tersebut terlihat dari pernyataan bersama Dewan Eropa yang juga mencengkup bantuan perbaikan perekonomian pasca pandemi serta bantuan keuangan COVID-19 yang di seluruh mekanismenya dikaitkan dengan tujuan mencapai neutralitas iklim oleh karena itu komitmen Polandia terkesan sebagai agenda politik untuk mencapai suatu kepentingan tertentu komisi Eropa juga telah beberapa kali mengkritik Polandia terkait kebijakannya yang kurang ambisius setelah respon Polandia yang menunda berkomitmen terhadap target waktu yang telah ditetapkan Uni Eropa yang ini menjadi benua pertama neutralik klaim pada tahun 2050 respon negatif Polandia terjelas ketika negara tersebut memblokir dan menggugat beberapa regulasi di dalam fit for 55 package ke pengadilan tinggi dengan keamanan energi dan perekonomian Polandia dinamika internasional dan euroskeptisism serta ketidakstabilan politik domestik yang terakhir ada saran lingkungan menjadi salah satu isu global yang penting bagi Uni Eropa Uni Eropa menjadikan isu lingkungan sebagai agenda utama dalam kebijakannya seperti kesepakatan hijau Eropa kebijakan tersebut harus mencapai suara bula seluruh negara anggota agar berjalan secara efektif atau membutuhkan komitmen seluruh negara Uni Eropa untuk menjadi berjalan secara efektif dengan adanya komitmen menyeluruh dapat dilihat apakah kebijakan lingkungan UE terkait kesepakatan hijau Eropa telah memberikan dampak yang maksimal terkait dengan penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti bagaimana keberhasilan atau keefektif atasan dari kesepakatan hijau Eropa yang dijalankan UE saat ini sehingga penelitian dihasilkan nantinya akan lebih bervariatif solutif ekspanatif dan diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang praktis selamat menikmati selamat menikmati